Intro Maka Nabi SAW menyampaikan bahasanya orang yang menikah telah mengamankan separuh agamanya Karena dengan pernikahan semestinya amanlah dirinya dari sahwat kemaluan Sehingga tersisa bahkan dirinya kewajiban untuk menjaga sahwat mulutnya yang dia isi dengan berbagai macam makanan Yang nanti akan masuk ke dalam perutnya Maka tidaknya seorang itu setelah menikah dia berhati-hati berkenaan dengan halal haram pekerjaannya Dan seorang itu tidak akan bisa menjaga mulutnya dari makanan-makanan yang haram dan harta yang haram Tanpa memiliki ilmu tentang apakah pendapatan yang halal dan apa saja pendapatan yang haram Dan kapankah satu transaksi itu transaksi yang sah dan kapankah transaksi itu transaksi yang tidak sah Ya oleh karena itu maka diantara nasihat yang kami nasihatkan kepada para muslimah Bahasanya ketika ada laki-laki yang ingin kenalan dengan dirinya dengan seorang wanita muslimah ini Ingin kenalan dan ingin melamarnya Maka diantara hal yang patut untuk dicek tentang laki-laki yang ingin melamar adalah Sejauh mana dia telah belajar kitabul buyur Sejauh mana dia telah belajar Bab tentang transaksi dalam ajaran Islam Karena tanpa belajar dan menyelesaikan dan memahami dengan baik Kitabul buyur Pembahasan tentang transaksi dalam Islam Maka tentu laki-laki ini tidak mengetahui dan tidak faham Mana riba dan mana bukan riba Mana kemudian transaksi yang halal dan transaksi yang haram Mana transaksi yang sah dan mana transaksi yang tidak sah Jika dia tidak memahami hal ini dan tidak mengerti Hal ini tidak bisa membedakannya Maka tentu dia tidak bisa memberikan jaminan kepada istrinya Bahwasannya harta yang dia bawa ke rumah Adalah harta yang betul-betul harta yang halal Oleh karena itu wasiat saya kepada para muslimah yang Dalam kondisi hendak dilamar oleh seorang laki-laki Tanyakan kepadanya apakah sudah belajar Bab jual beli dalam Islam Apakah sudah khatam Permasalahan ini dan apakah sudah menguasainya dengan baik Karena laki-laki ini bertanggung jawab untuk menafkai anak dan istri Dan dia dituntut untuk membawa ke rumah Harta dan makanan yang halal Dan ini tidak akan terwujud Tanpa pengetahuan dan penguasaan yang baik Tentang fikir jual beli dalam ajaran Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.